Hasil semifinal Indonesia International Challenge 2024 Di semifinal Tunggal Putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain Jepang Riku Hatano dengan skor 21.19 dan 22.20 dalam durasi 56 menit. Dengan demikian, Ihsan berhasil melaju ke babak final dan di babak final akan melawan sesama Tunggal Putra Indonesia antara Mohamad Zaki Ubaidillah atau Yohanes Saud Marcelino. Di semifinal ganda campuran, Jafar Hidayatuloh, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengalahkan pasangan Jepang Yuichi Shimogami Sayaka Hobara dengan skor 27.25 dan 22.20 dalam durasi 49 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Bobby Setiabudi, Melati Daefa Oktavianti dengan skor 21.10 dan 21.18 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak final, Jafar Felisha akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil. Rekor pertemuan 0-0 Di semifinal Tunggal Putri, Hina Akechi berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea, Sim Yu Jim, dengan skor 21.16 dan 21.18 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak final, Hina Akechi akan melawan pemenang antara Riko Gunji atau Chiara Marfella Handoyo. Berikut adalah hasil semifinal Indonesia International Challenge 2024 selengkapnya. Saat ini, tengah berlangsung partai ketiga di lapangan satu, yang mempertemukan Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, melawan Miki Kanehiro, Rui Kiyama. Dan di lapangan dua, tengah berlangsung partai Tunggal Putra, antara Mohamad Zaki Ubaidillah, melawan Yohanes Saud Marcelino.